Ketika ada genosida di Palestina Kita sebenernya nunggu gitu Nunggu dari tokoh-tokoh public figure besar ini Untuk menyuarakan Tapi itu gak speak up sama sekali Itu kan tanda tanya besar lah Tanah kelahiran lo aja Kena genosida Kok lo gak speak up sama sekali gitu Dengan power sebesar lo Memang si DJ Khaled ini Emang udah kena blackmail juga sebenernya Semuanya bilangin dikasih bun diri ya Seperti Aaron Carter juga bilangin dikasih bun diri kan Betul Yang siapa namanya Mission Impossible juga masuk tuh Oh ya masuk ya Yang uniknya gini Kayak ada satu password Supaya terkenal itu Melakukan kegiatan LGBT Dengan minor Itu kan dibilang pedofil kan Betul Tapi di sisi lain kan ada juga tuh Berita Michael Jackson pun begitu R. Kelly Begitu kan Nah Minor-mainernya juga berubah juga tuh Aaron Carter Justin Bieber Gue jadi bayang Jadi kita punya asumsi Jadi bayangan kita Ya ampun Segitunya Ini siapa sih yang ngedesain kayak gini kan Berarti kan Ini bukan kerjaan sendiri Ini berjamaah ini pasti Iya betul Karena ini kan pasti Orang-orang penting berpengaruh Dan bisa dikemudikan Untuk kepentingan Ya usahanya dia Sama karirnya dia nih Gitu Akhirnya kebongkar Cuma gara-gara Si Casey Casey betul Casey itu awalnya Awalnya Sebenernya mungkin Dari dulu-dulu Pernah-pernah ngadu dulu katanya Pernah apa? Pernah ngadu kan dulu Mungkin yang besarnya itu Maksudnya Yang dapet attentionnya itu Ya di November 2023 Dari pihak polisian Dan lain-lain Makanya Mulai kekorek Kasusnya Baru keluar satu-satu ya Sampai di bulan September kemarin Akhirnya baru Ketangkep Karena si BDD itu Sempat lari ke pulau mana dulu Gitu yang gak bisa ditangkep Pokoknya sempat kabur dulu deh Bulan September itu Baru dia ketangkep Nah lucunya Bulan September ketangkep Satu bulan sebelumnya Itu Metanyahu Sempat ke Amerika mas Jadi satu bulan sebelum PDD itu ketangkep Metanyahu ke Amerika dulu nih Satu bulan kemudian Metanyahu ke Amerika PDD ketangkep Casenya rame sekarang Menarik juga tadi Pas dibilang Casey Casey bulan apa dia ngadu? November Pas juga ya Sebulan setelah penyerangan ya? Genosida Genosida di Oktober 2023 Casey melaporkan Kasus PDD ini Kepolisian November 2023 Dan uniknya Kalau gak salah Beyonce sama Sama siapa namanya? Jay-Z Ilang juga sekarang? Ilang juga PDD ditangkep Jay-Z sama Beyonce Tetangganya Ilang juga? Ilang juga Ini makin menarik nih Apalagi mulai keluar-keluar Justin Testimony Gitu dari lagunya Eminem keluar Wow Jadi gini Apa sih hubungannya Kalo ntar lu? Kok bisa Abis penyerangan Palestina Kemudian Setelah Netanyahu dateng Jadi kebongkar Kalo di sebelumnya Mengenai Pestanya Pahf Didi tadi Artis yang hadir disana Gak ada yang speak up Soal Palestina kan? Satupun Dan kalo misalnya Kanye West Pernah Screenshot gitu ya Obrolan sama dia Bahwa Pahf Didi adalah Budak Yahudi Betul Itu ada screenshotannya Iya kan? Ada screenshotannya Nah Di dalamnya Ada artis Rapper Palestina Yang ditungguin Ngomong gak ngomong-ngomong Jangan-jangan dia terlibat juga gitu Aduh Oh itu Sampai yang orang Palestina asli aja Gak speak up Ya kita jujur nungguin Orang-orang pun nungguin Oh nungguin Orang-orang nungguin DJ Khalid kan orang paling berpengaruh Orang Palestina paling berpengaruh di Hollywood sekarang kan? Setelah itu baru Apa Gigi Apa Bela Bela Khalid Terus gimana? Apa korelasinya kok? Jadi gitu Ya balik lagi Kalo misalnya kita ngomong korelasinya Balik lagi ke masalah pemerasan itu sendiri Pemerasan yang dilakukan sama mereka Itu emang efek Dari segi Aktivitas yang dilakukan Sama mereka juga Sama si para artis-artis ini Karena para artis itu kan Punya impact yang besar ya Kayak follower social media mereka besar Pengikutnya banyak Jadi punya impact besar Ketika ada genosida di Palestina Kita sebenernya nunggu gitu Nunggu dari Tokoh-tokoh public figure besar ini Untuk menyuarakan Tapi Ya tadi yang Mas Ari bilang Orang keturunan Palestina sendiri aja Yang emang dia Bekerja di dalam industri Hollywood Itu gak speak up sama sekali Itu kan tanda tanya besar lah Tanah Tanah kelahiran lo aja Kena genosida Kalo lo gak speak up sama sekali Gitu dengan power sebesar lo Gitu kan Ya udah Kalo misalnya kita mau cocok lagi ya Memang Si DJ Khaled ini emang udah Kena blackmail juga sebenernya Satu mungkin takut kehilangan pekerjaan Dua Karena ada Yang lebih bahaya ya ini Bar book ini Gak ngomong sama sekali kan dia Gak ngomong Social media sama sekali gak ngomong Diam aja udah Wah berarti Polanya seperti itu Ini mirip dengan apa yang kita Pernah bahas di podcast Gak C Bahwa Yahudi ini memang Melakukan Dana Kampanye pencitraan itu Lebih besar daripada Macem-macem kan Gitu bahwa Kita pernah ada satu Bikin gathering Produk-produk yang Gak terkait dengan Genosida Gitu kan Produknya kualitasnya sama Gitu sama produk yang kena Apa Kena boycott Gitu kan Kualitasnya sama Bahkan ada maklon di pabrik yang sama Gitu ya Tapi mereka ini gak punya budget pencitraan Gak punya budget Iklan Gak punya budget Apa segala macem gitu Nah mereka menang Karena jago pencitraan Jago ngiklan gitu Marketing segala macem kan Gitu kan Nah kemudian Dikembalikan lagi Ngurlama Usad Ya karena mereka sendiri juga Negaranya pun Harus dengar pencitraan Mereka nih gak punya negara mereka Dipcitrakan sih Bagi anak Tuhan Apa segala macem Yang apa Itu butuh dana Butuh dana Gitu Tapi hebatnya mereka punya dana Waduh Waduh Ini cocok lagi Cocok lagi Makin jauh lagi nih Katanya Rots child itu Rots nya itu Dekatan Nimrod Turunan Nimrod Namrud Tapi itu cocok lagi Nah guys Sekarang gue penasaran Sama ini nih Ketika Hal ini terungkap Kenapa ketika Dateng Misalnya Misalnya ada hubungannya Dateng Netanyahu Malah terbongkar Kenapa Indikasi terbesarnya Adalah gini mis Kita ngomongin Konspirasi ya Israel itu kan Ingin menduduki Palestina itu Udah lama banget Cuman emang Gong nya itu Oktober kemarin Nah dari Oktober Sampai ini Udah mau ketemu Oktober lagi Israel itu Masih gak bisa Memenangi Tanah Palestina Gitu kan Nah Netanyahu Amerika Intinya Yahudi itu Udah mulai kesel nih Sama Amerika Kenapa sejauh ini Kita gak bisa Menduduki tanah Palestina Kita masih belum menang Sama Palestina Yahudi itu Mulai Seperti mulai Kesel dengan Amerika Karena Amerika ini Satu-satunya negara yang Punya Faktor besar Sama Si Israel ini kan Dari segi dana Militer dan lain-lain Yahudi itu Jadi seperti Punya rasa kesel Sama Amerika Dan Ingin Kayak Nyentil Amerika lah Oh Ngasih warning ya Ngasih warning Si Amerika itu kan Salah satu bisnis paling besarnya Adalah Hollywood Nah Hollywood Itulah yang mulai Di korek-korek nih Sama si Yahudi Itu gak tau siapa Yahudinya ya Disentil gitu ya Gue ganggu nih bisnis lalu Soalnya Soalnya emang Kalau emang ada Di belakangnya ada mereka Gak mungkin bisa kebongkar sih Betul Pasti kan polisi juga kan Pasti ya Seperti Seperti biasa kan Nutupin kan gitu Kok sekarang dibuka gitu Ini Yang menarik adalah Belum lama Terbongkar Kasus Jeffrey Epstein Ini hampir bisa dibilang mirip Bahkan Dibilang Pak Bedi ini Black Epstein kan Iya Jeffrey Epstein Gaknya pernah kita Bahas dikit disini Yang beliau yang punya pulau Pulau itu Ngundang pesta Kenikmatan tadi Untuk para orang-orang Orang-orang pentingnya itu Gak kalah Gede politisi kebanyakan ya Siapa aja Bahkan Donald Trump ada disitu Ada Michael Jackson juga ada disitu kan Barack Obama juga ada Barack Obama ada Elvis ya Tapi emang kalau Epstein Kebanyakan politisi Politisi ya Nah itu kan politisi-politisi Pada dibawa kesana Termasuk ke Mantan Perdana Menteri Israel Ada juga disitu Nah Terbongkar Kasusnya Listnya keluar Sampai ada Raja-raja Raja Apa namanya Di negara tetangganya ya Itu juga ada Listnya Yang kemudian Mungkin teman-teman Kalau mau bisa Mau tahu bisa Googling Jeffrey List ya Jeffrey List Menurut lu ada ini gak Ada keterkaitan gak Masih ada sebenarnya mas Karena intinya Beda segmen aja sih Kalau Jeffrey Epstein itu Mungkin di bagian Politisinya Politiknya PDD itu di bagian Entertainmentnya Tapi mereka intinya Misinya sama Dia melakukan hal seperti itu Blackmailing Pemerasan Yang pemerasan yang dilakukan Soalnya mereka untuk Hal-hal abnormal Yang dilakukan sama si Pemimpin negara Pembuat undang-undang Hakim Filmmaker Musisi Itu yang mereka peras Karena mereka tuh Punya pengaruh di dunia Mereka punya pengaruh Di dunia Supaya mereka bisa Diatur Ya mereka melakukan Pemerasan dengan cara itu Bisa jadi ya Misalnya Misalnya Fisi politik Yang diundang Raja-raja Raja-raja Negara Islam juga Misalnya Atau presiden mana Gitu Kemudian ikut disitu Lu ketepbijakan gua gak Keluar nih berita nih Bisa Berapa dananya lu pikir Tapi kan baru ketahuan Kalau dia beliau Belakangan Disinyalir Dia agen Mossad kan Berarti emang dia bekerja kan disitu kan Nah Terakhir Dia diketemukan Meninggal Ada yang bilang bunuh diri Ada yang bilang Deksekusi Nah Ini dia nih Ketika di penjara Meninggal Kira-kira Pak Apdedi gimana Nah